jadi kalau kita gerakan tidak naik ini, dia akan terus mempertahankan posisinya di 5mm di atas penungguan tepat dia responnya sangat cepat kita harus seperti ini dia bertabrakan dengan tang, dia langsung naik Halo Sobat Minko, kembali dengan channel Inseco Mesin CNC kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana cara kerja dari Torch Head Controller atau THC kapasitif jadi untuk sebagian mesin laser itu memakai sistem THC dengan sensor kapasitif jadi kalau kita follow seperti ini, nozzle akan turun mendekati ke plat dengan jarak antara plat yang bisa kita tentukan dari software, jadi ini sudah otomatis untuk settingan parameter, itu ada di layer ya kawan ya jadi di sini di update, ini 1mm jadi nanti nozzle itu posisinya akan melayang 1mm di atas permukaan plat jadi dia ketika berjalan, dia akan pertahankan posisinya di 1mm di atas permukaan plat ini bisa kita ubah-ubah jadi kalau kita contohnya kita mengubah ke 5mm jadi dia akan memotong di 5mm di atas permukaan plat tapi kita standarnya di sekitar 1mm atau setengah saja 1mm atau setengah mungkin coba kalau kita 5mm ya jadi posisinya nozzle akan mempertahankan di sekitar 5mm dari permukaan plat jadi kalau kita gerakkan keat naik, dia akan terus mempertahankan posisinya di 5mm di atas permukaan plat dia responnya sangat cepat jadi dia harus berusaha setepat mungkin 5mm di atas permukaan plat fungsi yang lain juga fungsinya untuk menghindir kabrakan jadi kalau nozzle kita bergerak menyentuh benda asing nanti dia akan otomatis memberhentikan mesin dan menarik ujung nozzle-nya naik ke atas seperti ini dia bertabrakan dengan tang, dia langsung naik contoh lagi ya ketika kita tabrakan seperti ini dia akan naik ke atas jadi ini sangat berguna agar headnya tidak cepat rusak kalau terjadi tabrakan kalau tabrakan ini biasanya terjadi patah di area ujung sini dan itu penggantiannya cukup mahal jadi langsung kita coba potong ya kita mencoba bagaimana cara kerja dari fitur THC Kapasitif ok, langsung shutternya ke atasnya jadi dia gerakan Z akan naik dan turun mengikuti pola dari kemiringan plat tapi saya atur di satu milimeter jadi dia akan terus berusaha Bisa ongel 1mm di atas penyelamatan. Untuk alat yang kita gunakan yaitu BCS100 dari EPSCAD. Alatnya seperti ini. Jadi ini ada amplifier-nya yang mengirimkan sinyal posisi nozzle ke controller dibelakang sana. Ini akan membaca kapasitansi dari nozzle-nya. Di nozzle-nya akan dibaca kapasitansinya. Ini ada tablet yang menghitung kapasitasnya. Di sini nanti akan dihitung. Kemudian nanti informasinya akan disampaikan ke controller-nya. Dan nanti akan menimbulkan sinyal. Apakah Z-nya akan bergerak naik atau bergerak dulu. Jadi dia akan menghitung kapasitansi dari material sampai ke ujung nozzle. Jadi kita tahu kalau ada dua material. Ogam itu pasti jadi kapasitor ya. Dia akan semakin dekat atau semakin jauh. Dia akan berubah nilai kapasitansinya. Baik, kira-kira seperti itulah fungsi dari THC kapasitik di mesin fiber laser dari Inseco. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe di channel Inseco Mesiensiensi. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax